Di Jakarta, Pemirsa, Gereja Katedral di Jakarta Pusat menggelar Misa Natal secara tatap muka dan juga online. Misa tatap muka dilakukan secara bertahap dan terbatas. Untuk mengetahui jalannya Misa Natal di Katedral, kita terhubung dengan reporter Rainer Christian dan Juru Kamera Muhammad Reza Yuliansyah. Ya, Raya, bagaimana dengan jalannya Misa Natal di Gereja Katedral? Ya, selamat sore Doni dan juga Pemirsa untuk pelaksanaan Misa Natal di sesi pertama yaitu di pukul 17.00 ini sudah berlangsung di mana masyarakat tadi sudah mulai berdatangan untuk melakukan ibadah Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Untuk sesi pertama ini yaitu pukul 17.00 masih diizinkan oleh pihak Kuskupan Agung Jakarta untuk dilakukan secara tatap muka. Nanti di sesi kedua yaitu di jam 18.30 sudah harus dilakukan secara virtual, masyarakat dapat menyaksikannya secara virtual lewat link streaming yang ada di Youtube Katedral Jakarta. Lalu nanti di sesi tiga kembali diizinkan untuk melakukan tatap muka yaitu di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ada pun beberapa protokol menjadi sangat penting dilakukan oleh pihak Kuskupan Agung Jakarta agar nantinya perayaan Misa Malam Natal yang dilakukan dapat dilaksan dengan aman dan nyaman. Salah satunya adalah dengan pembatasan sejumlah kunjungan di mana bila tahun sebelumnya di sebelum masa pandemi, Gereja Katedral menjadi salah satu tempat yang sangat ramai bagi umat katolik merayakan Misa Malam Natal. Namun memang ada pembatasan di masa pandemi ini di mana Gereja Katedral Jakarta Pusat hanya mengizinkan ataupun mengizinkan hanya sekitar 300 kursi saja untuk diisi oleh masyarakat. Di mana untuk masyarakat yang ingin mengaksanakan ibadah Natal ataupun Misa Natal dan juga nantinya pada perayaan tutup tahun-tahun baru, masyarakat harus mendaftarkan diri secara online di website yang disediakan oleh Katedral Jakarta. Di mana Kuskupan Agung Jakarta hanya menyediakan sekitar 309 kursi. Di mana pembagiannya adalah 100 kursi dapat masyarakat tempati di dalam gereja lalu 200 lainnya berada di luar gereja. Ada pun Doni dan juga pemirsa pesan Natal yang disampaikan oleh Kuskupan Agung Jakarta sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Persatuan Gereja Indonesia dan juga konferensi wali gereja Indonesia di mana tema yang diambil yaitu Immanuel yang artinya adalah Tuhan bersama kita. Di mana diharapkan melalui pesan-pesan Natal, kotbah Natal yang disampaikan pada hari ini masyarakat dapat tetap teguh, tetap kuat dan selalu bersabar dalam menghadapi masa pandemi ini dan mengingat bahwa Tuhan berserta kita. Ada pun untuk sterilisasi juga terus dilakukan oleh pihak Kuskupan Agung Jakarta di mana sebelum tadi, siang tadi, sudah dilakukan sterilisasi dari luar hingga ke dalam dan juga nanti setelah ibadah juga akan kembali dilakukan sterilisasi. Dan nantinya juga pemirsa sebagai informasi juga untuk besok untuk perayaan Natal juga masih sama prosesnya yaitu masyarakat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu yaitu dengan syarat umur 18-59 tahun yang nantinya akan mendapatkan QR Code dan dapat mengikuti ibadah di Katedral Jakarta Pusat ini. Doni. Baik Ray, terima kasih laporan Anda untuk saat ini. Selamat kembali bertugas. Pemirsa demikian laporan reporter kami Ray dari Katedral Jakarta.